Intro Perkenalkan nama saya Yashika Sudipadana sebagai staff museum Sonobudoyo Kurang lebih 1200 koleksi keris Yang pertama keris sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan Maksudnya bahwa keris sering dianggap sebagai simbol kekuasaan dan status susah di masyarakat Jawa Terutama pada masa kerajaan keris dipergunakan oleh raja, bangsawan, rajurit sebagai tanda kehormatan dan kebesaran Yang kedua keris sebagai warisan budaya dan identitas Maksudnya bahwa keris merupakan bagian penting dari warisan budaya Jawa Yang ketiga keris untuk senjata dan alat upacara Senjata yaman dahulu diperkenalkan untuk berperang Selain sebagai senjata keris juga sebagai pelengkap dalam sebuah upacara Misalnya dalam upacara pernikahan Yang keempat keris sebagai simbol mitologi dan kepercayaan Maksudnya bahwa keris dianggap sebagai piandel bagi orang yang percaya Yang kelima keris merupakan karya seni yang tinggi Karena keris merupakan penggabungan dari berbagai seni Dari seni tempa, seni ukir, dan seni pahat Musimum Senul Budaya memiliki koleksi terdiri dari keris lurus dan keris beluk Mulai dari luk 3 sampai luk 37 Yang membuat keris sebagai karya seni yang istimewa Karena teknik pembuatan keris melibatkan teknik artistik Seperti pembentukan bilah dengan pencampuran bahan besi, baja, dan batu meteorit Ukiran pada handle keris, serta pembuatan warungko keris Cara merawat keris agar tidak rusak Yang pertama, bila mana dijumpai keris terlihat berkarat Maka segera dilakukan tindakan berupa perawatan atau konservasi ringan Dengan penggunaan bahan organik Dengan penggunaan bahan organik seperti minyak parafin Ataupun minyak jahit ataupun minyak jata Dengan cara mengulasikan minyak tersebut ke bilah keris Kedua, bila mana karat sudah banyak dijumpai pada bilah keris Maka dilakukan perawatan berupa jamasan atau pembersihan keris secara total Dengan menggunakan perasaan jeruk nipis dan kemudian air warangan Yang dicampurkan dengan arsenik Kemudian setelah proses pembersihan tersebut Dilakukan coating dengan menggunakan parafin Yang dicampur dengan minyak cendana Keris yang menjadi ikon musim sanobroi yang menurut saya adalah Keris luk tiga berdapur pulang geni Di mana keris tersebut diperkirakan di bawah daerah Amangkubona ke-7 Dengan hiasan di bilahnya Berupa kinatah panji wilis yang menandakan bahwa Status pemilik keris berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga perajaan Mari bersama-sama kita lestarikan keris sebagai warisan budaya dunia Dan jangan lupa mampir ke musim sanobroi Untuk eksplorasi koleksi keris Ditunggu ya belodaya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati